Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Aperenny Channel atau Aperenny Tangan 1. Ini adalah olahan simple saya kali ini. Cah udang brokoli. Udang yang dimasak dengan brokoli ditambahkan dengan daun brokoli. Olahannya simple, tapi rasanya enak, lezat. Jadi kesukaan keluarga di rumah. Simak cara saya membuatnya sampai selesai, sehingga ada manfaat dari video yang saya bagikan kali ini. Nah ini teman-teman, saya mengupas dulu udangnya. Seperti biasa tetap dikerjakan menggunakan satu tangan, tetapi kali ini tidak dibantu oleh kedua lutut ya. Karena saya mengambil videonya dalam posisi saya berdiri dan tidak saya duduk. Nah saya mengupas dulu satu persatu teman-teman. Nanti setelah selesai baru kita belah punggungnya, kita bersihkan punggungnya, kita buang kotorannya, kita kasih jeruk. Bagaimana kabar dan keadaan teman-teman semua? Doa dan harapan saya, teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan apapun yang teman-teman lakukan, kerjakan semua boleh berhasil. Oh iya teman-teman, kembali juga saya meminta dukungannya. Jangan lupa tinggalkan dijak buat saya melalui like, komen, dan subscribe-nya. Serta aktifkan terus tombol loncengnya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Kembali juga saya meminta maaf kepada teman-teman. Saya belum bisa mengunjungi teman-teman satu persatu. Karena memang beberapa minggu ini saya sudah aktif dalam pekerjaan saya. Jadi, saya masih bingung ya untuk membagi waktu antara pekerjaan, antara membuat video, dan juga di rumah. Karena memang keadaan saya seperti ini ya, hanya mempunyai satu tangan. Tetapi saya terus bersyukur, saya tidak pernah mengeduh dengan keadaan yang saya alami. Nah, teman-teman, tetapi saya terus berpercaya bahwa apapun yang saya kerjakan saat ini, tidak ada yang percuma. Walaupun memang tidak mudah untuk melewati semuanya, tetapi semua akan inggal pada latinya. Ini teman-teman, udah selesai saya kerjakan, saya juga juga membelah kumunya. Sudah juga kita berjurut lipis, setelah itu kita berjurut bersih. Dan ini, kita akan mengerjakan bahan lain, yaitu membersihkan brokoli. Saya menggunakan brokoli ya, karena disini cah udang brokoli, jadi menggunakan brokoli. Dan juga ada daun brokoli sedikit nanti yang masih mudanya ini, akan kita ambil. Oh iya, teman-teman, disini saya mengerjakannya menggunakan pisaunya saya jepit di ketiak sebelah kanan saya yang tidak ada tangannya ya. Nah, ini teman-teman, saya selalu bersyukur, walaupun memang tidak mudah, tetapi saya bisa mengerjakannya. Saya tidak memerlukan bantuan orang lain, dan di dalam pengambilan video pun saya hanya menggunakan tripod. Nah, ini teman-teman, setelah nanti brokoli, saya akan memotong-motong cabai. Disini kita menggunakan cabai hijau dan juga cabai rawit. Cabai rawitnya ada 4 biji nanti teman-teman, dan cabai hijaunya ada 6. Bawang, sementara bawangnya yang digepra ini ada 4 siung, kita gepra dan kita cincang kasar saja. Saya tidak bisa menghaluskan sampai halus, teman-teman, jadi cincang kasar saja. Karena saya juga terburu-buru dengan waktu, karena saya harus juga bekerja. Jadi, menu-menu yang saya mau buat adalah menu-menu simple saja, yang cara pengerjaannya juga mudah. Tidak memerlukan waktu yang lama, tetapi hasil olahannya juga enak, disukai oleh keluarga, terutama juga anak-anak. Jika teman-teman tidak mengukai cabai, cabai rawit, teman-teman juga bisa skip, tidak usah menggunakan cabai. Olahannya ini simple, enak, dan bagi yang ibu-ibu beraktivitas di luar rumah, Ini adalah ide yang cepat ya, cara memasak yang cepat, untuk menu sarapan dan menu makan siang di tempat pekerjaan. Nah, teman-teman, ini setelah tadi bawang kita tumis sebentar, saya masukkan udangnya. Di sini saya menggunakan kaldu sedikit, nanti menggunakan saus tiram sedikit, teman-teman. Nah, di sini karena memang tinggal sedikit, jadi secukupnya saja. Teman-teman juga bisa menambahkan gula maupun garam, menyesuaikan selera dari teman-teman saja. Dan ini setelah itu kita masukkan brokolinya, kita masak brokolinya juga sebentar saja, teman-teman. Tidak lama, karena maunya brokolinya tetap kriuk-kriuk saja. Nah, setelah ini ya, kita masukkan daun brokoli tadi, yang sudah saya cuci bersih juga. Ada potongan cabai hijau, cabai rawit. Nah, ini saja, setelah itu kita masukkan cabainya. Kita aduk-aduk, jangan lupa dikoreksi rasa. Apakah rasanya sudah pas atau rasanya masih kurang. Saya membuatnya simple kan, saya tidak menurutkan waktu lama, karena memang pengolahannya juga tepat. Nah, ini setelah kita rasa sudah matang, jangan terlalu lama, supaya dia tidak terlalu empuk brokolinya. Ini dia olahannya, enak bukan? Siap dinikmati, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Ya Mama.. 生ah selan başka hal ini tidak terlalu panjang, tapi, juga terus kelap siamo uang-lan. selamat menikmati